Intro Ya siap Dah Mada, Mada Mada Nah Aku denger dari Ibu Dewi kalo kamu mau cerai Bukan itu yang kamu harapin kan? Kok kamu ngomong kayak gitu dah? Kamu pikir aku sejahat itu? Aku ini masih nganggep kamu sahabat aku dah Aku pikir kamu juga ngerasain yang sama Tapi yaudahlah ternyata aku salah Tunggu, tunggu Mada Yang mau aku nikah sama sehafiz itu Ibu Dewi Dan kalo aku gak salah inget ya Kalo aku gak salah inget ya Dari dulu Yang jodohin aku supaya aku nikah sama mas hafiz Supaya mas hafiz punya keturunan Itu kamu Bukan aku Aku mutusin hubungan aku sama pacar aku loh dah Demi membantu kalian Tapi apa? Tiba-tiba aja kamu jodohin mas hafiz sama perempuan lain yang baru aja kalian kenal Aku sekarang empati sama kamu Tapi kamu malah nuduh aku kayak gini sekitar Nar, 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 kinar Maafin aku ya Maaf Ini semua emang bener-bener salahku Maafin juga kalau aku pernah gak mikirin perasaan kamu. Ya, aku minta maaf sebesar-besarnya. Tapi untuk situasi sekarang, aku benar-benar gak bisa di Kirner. Aku kalut. Rumah tangga aku lagi diuji sekarang. Dan aku rasa jalan terbaik untuk aku sama Mas Hafiz sekarang ini adalah perpisahan. Dan kamu juga pasti tau kan kalau aku juga sebenarnya gak mau. Maaf ya. Maaf juga ya. Ya udah nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Ya makan siang mau? Ya udah aku sekarang harus baik dulu ke ruang praktek. Oke. Hai. Hei. Aku ke ruang praktek dulu ya. Nah udah. Magda. 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 Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu bisa lihat kan, Finn? Bagaimana gak bahagia nyemaknya. Dan dia akan terus begitu. Berarti dia akan terus tersiksa selama dia masih sama Mas Hafiz. Rasanya aku pengen banget dah bebasin kamu dari semua penderitaan ini. Tapi aku harus cari cara yang tepat untuk melakukannya.